Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell. Kita akan membahas chapter 3, What Time Is It? dengan pembahasan Days of the Week di halaman 53-54. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan boleh follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan bahas observing and asking questions, mengamati dan bertanya. There are 7 days in a week. Ada, ya, ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah ini kalau, coba pakai highlight ya. We will learn, ya, we will learn. Kita akan belajar to say them, untuk menyebutkan mereka one by one, satu per satu. Nah, kemudian, here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama. We will listen carefully to our teachers say the names of the days. Kita akan mendengarkan dengan seksama kepada guru kita, menyebutkan nama, ya, dari hari-hari. The names of the day, nama dari hari-hari. Second, yang kedua. We will repeat the words after the teacher, one by one. We will repeat, kita akan mengulang. The words, kata-katanya, after the teacher, setelah guru kita, one by one, satu per satu. Oke, sekarang kita mulai dengan this one. Monday, bukan monday, bukan monday, ya, tapi monday, monday. Kalau day itu jadinya seperti ini, day. Ya, ini dibacanya day. Ya, apa, literally day ya, d-a-y, day. Kalau day, ini, bacanya day, ya. Day, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau, biasanya kalau, apa namanya, di bahasa Inggris itu, contoh gini ya, day, day. Eh, kita search. Nah, jadi kayak gini, day. Ya, tapi Karina, karena kita orang Indonesia ya, Karina sebutnya cara bacanya pakai ya aja, day. Karena kita bacanya day. Nah, ini boleh kita play. Jadi, biasanya nanti ada kalau yang Google Translate hanya satu aja, dia biasanya pakai American English. Tapi kalau di Dictionary, Cambridge, ini pronunciasinya ada dua. Ada UK, UK itu British English, kalau US itu British, apa, American English, ya. Ini contohnya. Day. Nah, day. Ya, kalau ini kebetulan sama, hanya berbeda di penekanan D-nya aja. Day, ya. Kay. Kay. Yuk. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Nah, ini D-nya silent ya. D-nya tidak disebutin. Jadi, Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. 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 Nanti boleh diulang lagi kalau masih belum paham cara pronunciation-nya ya. I like Sunday very much. Aku suka hari Minggu. Aku sangat suka hari Minggu ya. Kemudian, I go out with my family. Aku pergi keluar bersama keluargaku. What is your favorite day? Apa hari favorit kamu? Oke, sekarang berikutnya collecting information. Mengumpulkan informasi. We will be drilled by our teacher to say the names of days. Kita akan di-drill ya oleh guru kita untuk mengatakan nama-nama hari. Ya, here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will be drilled by our teacher how to say the names of days in different situations. Kita akan di-drill oleh guru kita cara menyatakan nama dari hari-hari dengan situasi yang berbeda. Orally, secara lisan. We must not see our notebook. Kita nggak boleh lihat catatan kita. Second, our teacher will say the name of a day and we will say the name of before and after the day. Guru kita akan menyebutkan nama hari. Ya, nama dari sebuah hari atau suatu hari. Dan kita akan mengatakan nama hari sebelum dan hari sesudahnya. We will do it very fast. Kita akan melakukannya dengan sangat cepat. Nah, nanti dengan bapak ibu guru. Nah, caranya adalah kalau ini sama seperti di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi, kalau misalnya guru bilang Monday. Berarti, kalian bisa bilang after Monday is Tuesday. Ya, kemudian kalau misalnya guru bilang Thursday. Kita bisa bilang Wednesday is before Thursday. Ya, lalu bisa juga bilang before Tuesday is Monday. Sebelum hari Selasa adalah hari Senin. Ya, today is Monday, tomorrow is Tuesday, and yesterday was Sunday. Ya, jadi ada beberapa macam nih kita bisa gunakan. Saturday is after Friday. Ya, today is Friday, tomorrow is Saturday, and yesterday was Thursday. Ya, oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.